Penunjukan 10 staf khusus presiden diakui pengamat ekonomi Rian Kirianto sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan kinerja tata kelola di BUMN. Tujuan penempatannya juga dipercaya sebagai langkah yang baik karena turut mempengaruhi kredibilitas pemerintah itu sendiri. Rian menambahkan sebagai pihak yang memiliki kewenangan sekaligus pemegam saham, pemerintah berhak menempatkan posisi sebagai komisaris di BUMN. Tentunya ada kelebihan dari staf khusus kepresidenan yang tak dimiliki orang lain sehingga membuatnya dinilai pantas menjadi komisaris. Rian juga menjelaskan otoritas kepemilikan badan usaha ada di Kementerian BUMN yang menjadi representasi pemerintah dari pengelola kayaan dan aset negara yang dituangkan dalam bentuk BUMN. Kementerian BUMN pun diberikan mandat untuk menunjuk orang tertentu menjalankan usaha di BUMN baik selaku komisaris maupun direksi. Mandat ini diberikan kepada Kementerian BUMN untuk boleh melakukan penunjukan-penunjukan berdasarkan asas profesionalitas tentunya kepada orang tertentu untuk menjalankan kegiatan usaha di BUMN baik di jajaran komisaris maupun di jajaran direksi atau direktur.